Legenda Kelelawar Seri 5 Pendekar Harum Jelit 16 Alam gelap gulita, cahaya bulan maupun sinar bintang tertutup rapatawan tebal, sinar lampu sudah padam tertiup topan Badan kapal mulai miring, gelombang badai bergulung-gulung mendampar ke atas geladak Kecuali topan dan ombak yang gemuruh, apapun tidak kelihatan dan tidak terdengar Tiada seorang pun yang tahu apa yang telah terjadi Semua orang berkumpul di atas geladak, semua bermuka pucat ketakutan Perubahan alam ini tidak mungkin dilawan oleh siapapun Setiap orang sama memegangi sesuatu, khawatir digulung ombak besar dan tertelan Hanya beberapa orang saja yang masih berdiri tegak di sana Baju mereka pun sudah basah kuyuk oleh air ombak, tapi sikap mereka masih tetap tenang Lebih-lebih Go An Sui Hun, tampaknya jauh lebih tenang daripada Chow Liu Hyang Ia berdiri tegak di sana dan mendengarkan dengan cermat Tiada yang tahu apa yang dapat didengar olehnya Tiba-tiba ombak besar mendampar seorang kelasi terlempar kemari Untung Go An Sui Hun sempat menangkap tubuhnya Tanyanya dengan prihatin, apa yang terjadi dengan suara serah kelasi itu menjawab Kapal menumbuk karang badan kapal pecah dan kemasukan air Go An Sui Hun berkerut kening, katanya Di mana juru mudi yang memimpin pelayaran ini tidak kelihatan Sudah kucari tidak ketemu mungkin terhanyi tombak, tutur kelasi itu Sejak tadi Chow Liu Hyang berdiri di samping Go An Sui Hun, kini mendadak ia berkata Kapal ini masih dapat bertahan berapa lama sukar diramalkan, jawab si kelasi Tapi takkan lebih lama dari setengah jam Setelah berpikir Chow Liu Hyang berkata pula Akan kulihat ke depan sana, begitu berkelebat Segera tubuhnya seperti menghilang di telan badai dan ombak yang mengamuk itu Batu karang berkebaran di permukaan laut dipandang dalam kegelapan malam yang peka ini Tampaknya seperti taring raksasa binatang purba Badan kapal seakan-akan tergigit oleh taring raksasa itu Mendadak Chow Liu Hyang melihat bayangan orang berkelebat di batu karang sana Di malam gelap begini, di tengah damparan ombak dan angin hadai tentu sukar baginya untuk memberdakan wajah dan bentuk tubuh orang itulah cuma merasa ginkang orang irumaha tinggi, bahkan seperti sudah dikenalnya Siapakah gerangan dia? Mengapa meninggalkan kapal di tengah gelombang ombak sedasyat ini? Akan kemanakah dia? Padahal di kejauhan cuma kegelapan belaka, apapun tak terlihat Dipandang ke sana melalui batu karang yang menyerupai deretan gigi raksasa binatang purba, tampaknya seperti berada di perbatasan neraka Apakah orang ini sengaja masuk neraka dengan sukarlah? Tiba-tiba terdengar seorang menegur, apakah Chow Hyang Sui melihat sesuatu kiranya Goan Sui Hun sudah menyusul tiba, bahkan mengetahui Chow Liu Hyang berada di situ Meski matanya buta tapi perasaannya seperti mempunyai sebuah mata Setelah termenung sejenak, Chow Liu Hyang menjawab, di batu karang sana seperti ada seseorang Orang? Di mana? Tanya Goan Sui Hun Sudah lari ke sana, tutur Chow Liu Hyang sambil memandang ke tempat gelap di kejauhan sana Tempat apakah di sana? Tanya Goan Sui Hun pula Entah, tidak kelihatan, jawab Chow Liu Hyang Jika ada orang menuju ke sana, ku kira di sana pasti ada pulau Kata Goan Sui Hun setelah berpikir sejenak Sekalipun ada, tentu juga pulau karang tanpa penghuni Berdasarkan apa Chow Hyang Sui menarik kesimpulan demikian? Tanya Goan Sui Hun Kalau ada orang di sana, tentu ada cahaya lampu Apakah Hyang Sui tidak melihat sinar lampu? Tidak ada Apapun tidak kelihatan Goan Sui Hun terdiam agak lama Lalu katanya, apapun juga, di sana akan lebih aman daripada di sini Kalau tidak, mengapa dia kabur ke sana Chow Liu Hyang menganggu katanya Betul juga Tapi dia tahu tempat apa di sana Sedangkan kita tidak tahu Sebab itulah kita pun harus coba ke sana Daripada bercokol di sini yang jelas sebentar lagi akan mati Konyol, kata Goan Sui Hun Sementara itu Oh Ti Hoa dan Tio Sam juga sudah menyusul Segera ia menyela Baik, aku akan pergi dulu ke sana Jika dalam keadaan biasa tentu Chai Ha tidak berani berebut dengan kalian Tapi dalam keadaan begini apa yang dapat dilihat orang buta Mungkin malah takkan terlihat oleh orang yang tidak buta Habis berkata, sekonyong-konyong pemuda tunanitra itu terus melayang ke sana Kedua lengan bajunya mengebut hingga menjangkitkan deru angin Ketika suara angin lenyap jejaknya juga sudah menghilang dalam kegelapan Semua orang melenggong Sampai lama sekali baru Tio Sam menghela nafas dan bergumam Pendiam seperti anak perempuan Lincah seperti kelinci lepas Melukiskan dia dengan kedua kalimat ini sungguh sangat cocok sekali Biasanya kalian cuma melihat dia ramah tamah dan sangat pendiam Siapa yang menduga dia memiliki kungfu setinggi itu Oh Ti Hoa juga menghela nafas gegetun katanya Jika Tian mengizinkan aku memilih seorang sahabat Maka aku pasti memilih dia daripada memilih si kutub busuk Hi, tempatnya kau seperti perempuan bayaran yang lebih suka yang baru Dan emoh pada yang lama Jengek Tio Sam Mendadak Choliu yang menyela Jika aku, mungkin aku pun akan memilih dia Sebab apa tanya Tio Sam sambil berkerut kening Sebab aku lebih suka bermusuhan dengan siapapun juga daripada dengan fa Kata Choliu yang Apakah kau anggap dia jauh lebih menakutkan dari musuh paling tangguh yang pernah kau kalahkan Tanya Tio Sam Dengan sungguh-sungguh Choliu yang menjawab Terus terang memang dia jauh lebih menakutkan dari siapapun Untung dia bukan musuh kita, tapi kawan kita Ujar Oh Ti Hoa sambil menghela nafas lega Aku juga cuma berharap dia juga akan menganggap kita sebagai kawannya Tukas Tio Sam Tiba-tiba Oh Ti Hoa bertanya Apakah tadi kau melihat orang di batu karang sana EHM Choliu yang mengangguk Mengapa tidak segera kau kejar dia ginkang Orang itu jelas tidak di bawahku Waktu aku hendak mengejar Tau-tau dia sudah menghilang Oh Ti Hoa berkerut kening Katanya Orang yang memiliki ginkang setaraf kau di dunia ini Ku yakin dapat dihitung dengan jari Lantas siapakah orang itu meski wajah dan bangun tubuhnya tidak jelas kulihat Tapi rasanya aku pernah melihatnya Seperti orang yang sudah kita kenal Tutur Choliu yang Katamu perawakannya tidak jelas kau lihat Ker bagaimana diketahui dia itu Kenalan kita tanya Oh Ti Hoa Sebab gaya ginkangnya amat istimewa pula dia Choliu yang tidak melanjutkan Mendadak matanya mencorong terang Seperti teringat sesuatu Dia, dia apa tanya Oh Ti Hoa Dia punya kaki Ya tidak salah lagi kakinya itu Gumam Choliu yang Kakinya kenapa tanya Oh Ti Hoa pula Kakinya jauh lebih panjang daripada orang lain Hah, yang kau maksudkan apakah Kau cuti yang seru Oh Ti Hoa dengan terbeliat Tapi Choliu yang tidak menjawab Dia tidak suka memastikan sesuatu hal yang belum jelas sepenuhnya Ia tahu bila mana seseorang terlalu cepat menarik kesimpulan Maka sukar menghindari kesalahan Padahal kesalahan betapapun kecilnya Sering mendatangkan bencana besar Sementara itu Eng Ban Li juga sudah berkumpul di sini Serunya terkejut Wah, jika demikian Jangan-jangan kau cuti yang memang berada di kapal ini Jangan-jangan Goan Sui Hun melindunginya selama ini Betul, sambung Tio Sen Kabin yang kosong ada empat Rombongan Koh BW Etaisu menempati tiga kamar Masih sebuah lagi pasti tempat tinggalnya Memang sudah kuduga sejak mula Pasti ada sesuatu yang tidak beres pada kabin itu Tapi penyakitmu justru setiap kali terlalu cepat menarik kesimpulan Ujar Koh Liu Hiang dengan tertawa Namun sudah jelas aku Bisa jadi dia tidak turun dari kapal ini Tapi justru datang dari pulau sana Selah Koh Liu Hiang Betul bisa jadi dia sudah berada di pulau sana Ketika mendengar suara kapal menumbuk karang Dengan sendirinya ia memeriksa ke sini Tuka Soh Ti Hoa Apalagi aku pun tidak tahu jelas sesungguhnya siapa dia di dunia ini Kan banyak orang yang berkoki panjang dan tidak cuma kau cutiang Pula seumpama betul dia kau cutiang Anggap betul dia berada di kapal ini Lalu bagaimana? Kan juga tak dapat membuktikan bahwa Goan Sui Hun berkomplot dengannya Ujaroh Ti Hoa Apa betul tidak mungkin tanya Tio Sen? Sudah tentu tidak Jawaboh Ti Hoa dengan mendulik Coba jawab Jika kau menjadi Goan Sui Hun ketika melihat orang terapung di lautan Apakah kau tak menanyai asal-usulnya? Habis itu baru menolongnya tidak? Jawab Tio Sen tanpa pikir Menolong orang seperti juga memadamkan kebakaran sedetik pun tidak boleh tertunda Itu dia Memang betul begitu Seru Oh Ti Hoa Makanya Sampai detik ini mungkin sekali Goan Sui Hun belum lagi tahu siapa dia Tapi tapi paling tidak akan harus diceritakannya kepada kita Cerita apa? Kata Oh Ti Hoa dari mana dia tahu kau cutiang ada persoalan dengan kita Jika kau cutiang tidak suka bergaul apakah dia dapat memaksanya keluar kamar? Orang baik seperti dia akan tidak mungkin memaksakan sesuatu kepada Orang lain Tio Sen menghela nafas gegetun ucapnya Wah jika demikian, kita mengukur orang lain dengan baju kita sendiri Tepat, seru Oh Ti Hoa Kalau ada sesuatu yang terpuji pada dirimu Maka hal itu adalah kau ini cukup tahu diri Ketika angin menderup pula Tahu-tahu Goan Sui Hun sudah muncul kembali di depan mereka Sekujur badan pemuda Tunanitra itu basah kuyuk Tapi sikapnya seakan tak pernah meninggalkan tempatnya Segera Oh Ti Hoa mendahului Bertanya, apakah Goan Kongcu menemukan sesuatu di sana ya? Daratan, jawab Goan Sui Hun Hah, di sana ada daratan seru Oh Ti Hoa Girang Bukan saja ada daratan, juga ada orang Demikian Goan Sui Hun menambahkan Orang? Ada berapa orang tanya Oh Ti Hoa pula Seperti sangat banyak Oh Ti Hoa tambah heran tanyanya pula Orang-orang macam apa aku cuma mendengar suara langkah orang banyak Lalu buru-buru kembali ke sini Mengapa Goan Kongcu tak bertanya kepada mereka tempat apakah di sana? Eng Ban Li ikut bicara Sebab mereka memang hendak mencari kita Mungkin sudah hampir tiba sekarang Belum habis ucapan Goan Sui Hun di Batu Karang sudah muncul satu barisan bayangan orang Jumlahnya ada tujuh atau delapan orang Susul menyusul mereka berjalan di Pulau Karang yang tandus dan terjal itu dalam kegelapan Namun kegel berjalan mereka sangat cepat dan ringan seperti di tanah datar saja Oh Ti Hoa menaruh perhatian penuh Mengamati barisan orang itu apakah ada orang yang berkoki panjang Ternyata tidak ada Perawakan orang-orang itu rata-rata kecil serupa kaum wanita Kini barisan orang itu sudah dekat tapi tetap belum terlihat jelas wajah mereka Orang yang berjalan paling depan sangat gesit Kira-kira 4-5 tombak jauhnya Dia lantas berhenti pada puncak sepotong batu karang yang menonjol Angin kencang disertai ombak mendampar Orang itu tampak bergoyang-goyang seperti setiap saat bisa ditelan ombak Tapi, setelah ombak besar mendampar beberapa kali Orang itu masih tetap berdiri tegak di tempatnya Sekali pandang coh liuhi yang lantas tau ginkang Orang ini juga sangat tinggi bahkan pasti seorang perempuan Terdengar orang itu berseru Apakah di situ kapal penumpang Goan Kongcu dari Tiong Goan Suaranya yang nyaring merdu jelas suara perempuan Segera Goan Suihun menjawab Betul Chai Hei memang Goan Suihun adanya entah anda Tidak sampai Goan Suihun habiskan ucapannya Orang itu lantas memberi hormat dan berkata Akhirnya Goan Kongcu tiba juga di sini dari tempat setian jauhnya Hamba sekalian terlambat menyambut Mohon dimaafkan Apakah di sini Pian Hokcu tanya Goan Suihun Betul jawab orang itu Mendengar itu semua orang menghela napas panjang Entah merasa lega girang atau cemas Meski sudah sampai di tempat tujuan Tapi sesungguhnya apa yang akan terjadi di sini? Berapa orang yang dapat pulang dengan hidup di kejauhan sana Masih tetap gelap bulita dan misterius Tian Hokcu masih tetap terselubung kegelapan dan penuh rahasia Siapapun tidak tahu di sana itu surga atau neraka Sedikitnya dalam bayangan pikiran setiap orang surga tentu tidak berbentuk demikian Orang yang berdiri di puncak karang itu mendadak melayang ke atas Sekali kakinya menutul haluan kapal Segera ia mengapung ke puncak tiang layar Baru sekarang semua orang dapat melihat jelas orang itu memakai baju hitam mulus Muka juga tertutup oleh kain hitam Dan tangannya memegang seutas tali panjang Ujung tali itu lantas diikat pada pucuk tiang layar Tali itu kelihatan melintang di udara menjurus ke tempat gelap sana Untuk ujung tali yang lain terikat di mana Dengan tertawa si baju hitam lantas berkata Ombak sangat besar, batu karang juga sangat curam Silakan kalian melalui jembatan 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 apa tanya Goan Suihun dengan kening berkerut Jembatan tali ini, jawab si baju hitam Setelah berada di atas jembatan Asalkan tidak terperosok ke bawah Dapatlah langsung mencapai surga di tengah pulau kami Tocu sedang menunggu kedatangan cuon-cuon sekalian Dia tertawa nyaring lalu menyambung pula Dan setiba di sana tentu cuon-cuon akan merasakan perjalanan ini Tidaklah sia-sia, tapi kalau terjatuh ke bawah jembatan lantas Bagaimana tanya Oh Ti Hoa Bagi orang yang tidak yakin dapat melintasi jembatan ini Lebih baik tinggal saja di sini Jawab si baju hitam dengan hambar Meski jembatan ini dapat mengantar orang ke surga Tapi bila sampai terjatuh Mungkin akan terjerungus ke neraka dan tak dapat menitis lagi Orang yang dapat melintasi jembatan ini mungkin sangat terbatas Apakah Anda menyuruh aku hanya memikirkan kepentingan sendiri Dan tidak menghiraukan keselamatan orang lain Si baju hitam tertawa jawabnya Sudah tentu masih tersedia satu jalan lain Orang yang tidak mampu melintasi jembatan ini Dipersilakan menempuh jalan saptunya lagi Jalan lain macam apakah itu tanya Oh Ti Hoa pula Bila hari sudah terang Tentu cuon-cuon akan tahu sendiri bagaimana jalan itu Kata si baju hitam hari belum lagi terang tanah Orang pertama yang naik ke atas jembatan dengan sendirinya Ialah Goan Sui Hoon Sebelum melangkah pergi agaknya ia hendak bicara apa-apa kepada Chow Liu Hiang Tapi akhirnya diurungkan niatnya Dia seperti yakin Chow Liu Hiang dapat memahami isi hatinya Kualem melintasi jembatan itu Ginkang murid Hoa sampai dengan sendirinya tidak lemah Sejak tadi ia berdiri di samping Oh Ti Hoa sebelum berangkat Dia sempat bertanya pada Oh Ti Hoa jalan mana yang akan ditempuhnya Belum lagi Oh Ti Hoa bersuara Chow Liu Hiang telah mewakilkan menjawab Kami akan mengambil jalan yang lain Kualem tak bicara apa-apa lagi sebab dia paham maksud ucapan Chow Liu Hiang itu Setelah Kualem, giliran berikutnya adalah Hoa Chin Chin Mendadak dia menoleh dan memandang Chow Liu Hiang Seperti ada yang hendak dikatakan tapi tidak berani diucapkannya Chow Liu Hiang tertawa katanya tersenyum Jangan khawatir, aku pasti akan pergi juga ke sana Kupikir jalan yang lain akan jauh lebih aman dari perjalanan ini Muka Hoa Chin Chin menjadi merah Diam-diam Oh Ti Hoa menghela nafas gegetun Ada sementara persoalan tau dapat dipahaminya Mengapa anak perempuan yang ditemukan Chow Liu Hiang selalu begitu mulus, murni dan lembut? Sebaliknya anak perempuan yang dikenalnya kalau tidak angin-anginan dan judes Tentu galak seperti macan betina Jembatan tali itu bergoyang-goyang di tengah tiupan angin kencang Dengan sendirinya orang yang berjalan di atas jembatan tali itu pun bergoyang-goyang Dan setiap saat dapat terjerungus ke bawah, terjerungus ke neraka dan tak mungkin menitis lagi Tampaknya mereka masih terus melangkah ke depan setindak demi setindak Dengan perlahan mereka melangkah ke tempat gelap Setiap orang sama menahan nafas dan berkeringat dingin Seumpama akhirnya mereka dapat melintasi jembatan itu lalu akan tiba di manakah mereka? Yang sedang menanti kedatangan mereka di ujung jembatan tali sama bisa jadi iblis yang diutus datang dari neraka Tiba-tiba Oh Ti Hoa berkata pada Chow Liu Hiang Seharusnya kita ikut pergi bersama mereka Mengapa kau tak mau kita kan tidak memiliki kartu undangan juga bukan tamu yang disukai Bila kita pergi bersama mereka, ku kira cuma akan menambah susah dan takkan menguntungkan siapa-siapa Tapi cepat atau lambat kita akan harus ke sana juga Dari mana kau tahu jalan saptunya lagi itu lebih aman daripada melintasi tali ini Dengan melalui jalan saptunya sedikitnya takkan menarik perhatian orang Betul, Selatio Sen? Kita dapat masuk ke sana dengan menyamar sebagai kelasi Lalu bertindak menurut keadaan Tiba-tiba ia melihat Kim Leng Chi berdiri di samping Segera ia bertanya Dan kau Nona Kim, mengapa engkau tidak ikut pergi bersama mereka? Aku tidak suka, jawab Kim Leng Chi dengan ketus Chow Liu Hiang berpikir sejenak, katanya kemudian Maksud Nona Kim seharusnya dapat dipahami kita Sudah tentu ku paham mengapa dia tidak ikut pergi Sebab dia ingin mendampingi aku Demikian hampir ucapan ini terlontar dari mulut Oh Ti Ho A Untung Chow Liu Hiang lantas menyambung pula ucapannya tadi Jika kau cuti yang sudah muncul Tentu Ting Hang juga berada di sana padahal dia sudah sirik terhadap Nona Kim Bila sekarang Nona Kim ikut ke sana, bukan mustahil akan mengalami bahaya Oh Ti Ho A merabah hidungnya Tiba-tiba ia merasa orang lain jauh lebih cerdik daripada dia dan jauh lebih realistis Didengarnya Chow Liu Hiang berkata Ada suatu hal ingin ku minta petunjuk kepada Nona Kim Kalian kan serba tahu Untuk apa minta petunjuk ku jengek Kim Leng Chi Kami tidak tahu sesungguhnya Pian Hok Tu ini pulau yang bagaimana keadaannya Ujar Chow Liu Hiang dengan tertawa Betul sambung Tio Sen Yang paling aneh ialah di pulau itu ternyata banyak penghuni Tapi mengapa tiada setitik sinar lampu apapun Apakah orang-orang yang tinggal di pulau itu dapat melihat dalam keadaan gelap Tiba-tiba sorot Metu Kim Leng Chi menampilkan perasaan takut tanpa omong apa-apa Terus berputar pergi Asalkan Tian Hok Tu disebut Mulut Nona itu lantas terkancing rapat seperti terjahit sama sekali tidak mau memberi keterangan Tadinya ku kira orang yang mempunyai penyakit senting adalah Tio Sen Dan baru sekarang ku tahu yang sakit adalah Nona itu Ujar Oh Ti Hoa dengan menyongkol Chow Liu Hiang termenung sejenak Lalu katanya Jika Nona Kim tidak mau bicara tentang pulau kalung ini Tentu dia punya kesulitan sendiri Kesulitan apa tanya Oh Ti Hoa Bisa jadi Bisa jadi ia pernah diperingatkan orang dan dilarang mengeluarkan rahasia pulau ini Kata Chow Liu Hiang Oh Ti Hoa sengaja mengeraskan suaranya dan berlagak seperti orang mengancam Jika kau berani membocorkan rahasia pulau ini Kedua matamu akan ku cungkil dan lidahmu akan ku potong Begitu bukan ancamannya bisa jadi lebih seram daripada itu Ujar Chow Liu Hiang Kau kira dia takut tanya Oh Ti Hoa Jika ancaman itu datangnya darimu Tentu saja dia tidak takut Tapi ada sementara orang yang berani berbuat Apa yang telah diucapkan akan dilakukannya Ujar Chow Liu Hiang Seumpama ia benar-benar takut Sekarang kan tiada orang Pian Hock Tzu di sini Siapa tahu dia membocorkan seluk beluk pulau ini Atau tidak apa kau yakin di atas kapal ini Pasti tiada terdapat orang Pian Hock Tzu Oh Ti Hoa jadi bungkam dan tidak dapat menjawab Selang agak lama barulah ia menghela nafas Katanya sambil menyengir Sekarang aku hanya mengharapkan sesuatu Sesuatu apa tanya Tio Sen Kuharap bila mana kita sudah berada di pulau itu Jangan sampai orang membual kita berubah menjadi kalong Sekuatnya ia ku cek-ku cek hidung lalu bergumam Sekalipun aku berubah menjadi seekor anjing juga ku tahan Kalau berubah menjadi kalong, menjadi kelelawar, wah Akhirnya ufuk timur mulai terang Bentuk sebuah pulau juga mulai nampak jelas di depan sana Dengan kecepatan maksimal Oh Ti Hoa berganti pakaian sebagai kelasi Lalu berdiri di haluan kapal dan menunggu Sesungguhnya bagaimana bentuk pulau kalong ini? Apakah terdapat beratus-ratus atau beribu-ribu ekor kalong Yang terbang melayang di udara pulau itu? Karena ingin tahu itulah, maka dia menunggu dan menunggu lagi Dan akhirnya dapatlah ia melihat apa yang diharapkannya Cuma dia menjadi kecewa dan tercengang Di atas pulau tiada terdapat seekor kalong pun Bukan saja kalong bahkan tiada sesuatu apapun Pulau kalong ini tidak lebih hanya sebuah bukit karang tandus Tiada bunga, pohon, rumput, binatang dan tiada kehidupan Orang-orang yang kelihatan semalam juga entah menghilang kemana Oh Ti Hoa berkau-kau penasaran, buset Jadi inilah pulau kalong Inikah gua emasnya? Hah tampaknya kita telah dibohongi bulat-bulat Cohliuh yang juga sangat prihatin Ia tidak memberi komentar apa-apa Hah, malah diberitahukan di sini ada pemandangan Indah ada arak yang tak habis terminum Secewa itu ternyata cuma kentut maknya busuk persetan Semua hakikatnya tiada bayangan setan pun di sini Demikian Oh Ti Hoa uring-uringan sendiri Lain-lain memang tidak ada Tapi setan kan jelas ada ujar Tio Sen Mana ada setan? Kau melihatnya tanya Oh Ti Hoa Beberapa orang yang datang semalam Apakah lau bukan setan? Orang-orang yang ikut pergi bersama mereka itu Mungkin juga sudah dibawa masuk ke neraka Sudah tentu Tio Sen cuma berseloroh saja Tapi omong sampai di sini tanpa terasa ia sendiri Jadi merinding katanya pula sambil menyengir terhadap Cohliuh yang Menurut pendapatmu, orang-orang itu bersembunyi kemana Cohliuh yang tidak bersuara Sebelum sesuatu persoalan dibikin terang selamanya ia tidak banyak komentar Dan jelas peristiwa ini pun rada membingungkannya Oh Ti Hoa membuka suara pula Bisa jadi, sebelumnya mereka menyiapkan kapal lain dan menunggu di sini Begitu orang-orang itu dibawa ke sana Segera kapal diberangkatkan EHM, masuk di akal Ujar Tio Sen sambil berkeplok Mungkin pula tempat ini bukan Pian Hoktu Tujuan mereka hanya ingin meninggalkan kita di sini Sambung Oh Ti Hoa Bagus masuk di akal juga Tukas Tio Sen pula Dan peduli tempat ini Pian Hoktu atau bukan Yang jelas kita akan mati konyol di pulau karang ini Kata Oh Ti Hoa dengan menghela nafas Betul, kata Tio Sen Untung kapal ini terjepit di tengah batu karang Maka tidak sampai tenggelam Tapi siapapun tidak mampu memindahkan kapal yang kandas ini Terpaksa kita harus tinggal selama hidup di atas kapal Bila di pulau ini ada pepohonan Betapapun kita masih dapat membuat kapal Atau membuat sebuah rakit Tapi sayang pulau sialan ini sama sekali Tiada tertumbuhan apapun Jangankan pohon Kau tunggu sebentar Kata Tio Sen tiba-tiba Tiada yang tahu apa yang akan dilakukannya Yang jelas dia terus berlari ke kabin kapal Ketika berlari balik lagi kelihatan dia membawa sebuah kaleng Apakah kau mencarikan arak bagi ku tanya Oh Ti Hoa Dalam keadaan begini Arak pun tidak ingin ku minum lagi Ini bukan arak tapi garam Jawab Tio Sen sambil membuka tutup kaleng itu Garam Oh Ti Hoa menegas Untuk apa kau membawa garam sebanyak ini Kata orang garam dapat digunakan menolak keangkeran Juga dapat menghilangkan sial Tutur Tio Sen nah silakan kau cicipi sedikit Dengan ragu-ragu Oh Ti Hoa memandangnya Akhirnya dicicip juga setitik Hayo, tambah lagi sedikit Desak Tio Sen Harus makan berapa banyak Supaya bisa menghapus kesialan gumam Oh Ti Hoa Sebaiknya satu kaleng penuh kau makan semua Kata Tio Sen Keparat, apakah kau gelas rentak Oh Ti Hoa berteriak Apakah kau sengaja hendak membunuhku Mungkin dia hendak membuat dirimu menjadi dendeng Agar kelak dapat digunakan sebagai ransum Bila mana sudah kehabisan bahan makanan Selacoh Li Udiang dengan tertawa Hektometer biarpun dia makan satu karung garam Dagingnya tetap kecut Aku lebih suka mati kelaparan daripada makan dagingnya Ujar Tio Sen dengan tertawa Sesungguhnya apa artinya ini Tanya Oh Ti Hoa Gusar Tidak ada arti apa-apa Kata Tio Sen tak acuh Aku cuma pernah mendengar cerita orang katanya Katanya bila tikus sudah banyak makan garam Maka akan berubah menjadi kalong Aku jadi ingin mencoba bila manusia kebanyakan makan garam Apa juga akan berubah jadi kalong Seperti halnya tikus belum habis ucapannya Oh Ti Hoa menggamparnya Tio Sen sudah menduga akan tindakan Oh Ti Hoa Cepat ia melompat mundur katanya Sambil tertawa Sebenarnya akan kugunakan diriku sendiri Sebagai kelinci percobaan Tapi aku pun kelinci percobaan Tapi aku pun tidak ingin mati konyol di sini Sekalipun benar-benar berubah Jadi kalong juga tiada artinya bagiku Sejenak Oh Ti Hoa menatap Tio Sen tajam-tajam Akhirnya ia bertanya Apakah maksudmu hendak bilang tempat ini adalah pulau kalong? Jika pulau ini bukan pulau kalong Maka aku pun bukan Tio Sen tapi Tio Sialan Kata Tio Sen Kalau betul tempat ini pulau kalong Lalu kemanakah perginya orang-orang itu di dalam gua? Jawab Tio Sen Aha, betul juga Seru Oh Ti Hoa dengan terbeliat Di antara batu karang ini pasti ada gua rahasianya Penghuni pulau kalong ini pasti bertempat tinggal di dalam gua Makanya tidak kelihatan sinar lampu apapun Mendadak ia gaplok keras-keras pun Tio Sen lalu berkata pula dengan tertawa Hahaha, kau keparat ini memang lebih pintar daripada bapakmu ini Mau tak mau aku mengaku kalah dan kagum padamu Sudahlah lebih baik kau tidak kagum saja padaku Ujar Tio Sen sambil meringis kesakitan dan setengah berjongkok Karena gaplokan kerasoh Ti Hoa itu Jika kau tambah kagum lagi bukan mustahil tulangku akan rontok seluruhnya Eh dimanakah Eng Sian Sing Tiba-tiba Choh Liu yang menyelak Eng Sian Sing? Eng Ban Lim maksudmu tanya Oh Ti Hoa Ya rasanya sudah cukup lama tidak kulihat orang ini Bisa jadi ia berada di bawah dan sedang bertukar pakaian Ujar Tio Sen Seperti tidak ada di sana Waktu ku naik kembali ke sini Kulihat pintu kamarnya terbuka Tutur Oh Ti Hoa Dengan tertawa lalu ia menyambung pula Orang tua kebanyakan tidak tahan lapar Mungkin dia ke dapur mencari makanan Di dapur juga tidak ada Kata Tio Sen waktu ku ambil garam tadi Di dapur tiada seorang pun Para kelasi kapal berkumpul di buritan Ada yang sedang berunding Ada juga yang termenung bingung dalam keadaan demikian Tiada seorang pun yang berpikir soal makanan lagi Terakhir kalinya kalian melihat dia Di mana tanya Chow Liu Hiang dengan mengernyitkan Di jika tidak salah Semalam waktu makan Jawab Oh Ti Hoa Tidak setelah kapal kandas kulihat dia juga berada di geladak Ujar Tio Sen Lalu tanya Chow Liu Hiang Selanjutnya tak ku perhatikan lagi Jawab Tio Sen Waktu itu suasana sedang kacau balau Tentu saja tiada yang sempat memperhatikan orang lain Chow Liu Hiang tampak tambah prihatin Mendadak ia berkata pula Asalkan dia masih berada di kapal ini Tentu takkan hilang Mari kita mencarinya Tapi baru saja mereka bertiga berlari Sampai di pintu kabin Terlihat Kim Leng Chi berdiri di sana Dan mengalangi jalan Nona Kim Sedila kau memberi jalan Kami harus mencari orang Pinta Tio Sen sambil tertawa Mencari siapa tanya si Nona Tanpa menunggu jawaban dengan hambar Ia menambahkan Jika Eng Ban Li yang akan kalian cari Kukira tidak perlu dicari lagi Tidak perlu Mengapa tidak perlu tanya Oh Tio A tercengang Tapi Kim Leng Chi sama sekali tidak menggubrisnya Dengan mengiring tawa Tio Sen Lantas berkata Jangan-jangan Nona Kim mengetahui dia berada Di mana-di mana dia berada Aku malah tidak tahu Namun jelas ku tahu dia tidak lagi berada Di atas kapal ini Jadi ia sudah angkat kaki Teriak Oh Tio A pula Kapan dia pergi Mengapa aku tidak tahu Tetap Kim Leng Chi tidak menggubrisnya Dalam pandangannya sekarang Di dunia ini Seolah-olah tiada terdapat lagi Orang macam Oh Tio A ini Kim Leng Chi menjengat Katanya Hektometer Aku kan tidak punya kelebihan meta Mengapa aku melihatnya Sebaliknya kalian tidak setelah Melampiaskan rasa gemasnya Kemudian dia menyambung Waktu Goan Sui Hun dijemput Orang Tian Hokto Pada saat itulah Diam-diam ia memberosot turun Melalui samping kapal Waktu ini aku pun berdiri Di atas geladak Sebelum pergi malah titip pesan padaku Agar disampaikan kepada kalian Katanya dia telah menemukan sesuatu Dan harus cepat-cepat menguntiknya Sesudah Dap Tian Hokto nanti Dia akan berusaha menemui kalian Oh Tio A menghela nafas Gegetun ucapnya sambil menyengir Bagus Sungguh pemberani tampaknya Nyali orang tua ini Jauh lebih besar daripada kita Choh Liu Yang berpikir sejenak Katanya kemudian Ng Sian Singh adalah detektif terkenal Nomor satu di dunia ini Ketajaman indera pendengarannya Bahkan tiada bandingannya Ada sementara urusan yang bisa dikerjakan olehnya Tapi tidak mungkin dapat dikerjakan oleh kita Betul Seperti suasana semalam Betapapun tajam penglihatanmu juga tidak ada gunanya Sebab lampu memang sama sekali tidak dapat dinyalakan Maka segala urusan harus didengarkan dengan telinga Apalagi dia terkenal sebagai detektif Paling terkenal caranya mengusut dengan sendirinya lain daripada yang lain Ujaroh Tio A Cuma sayang Apapun yang didengarnya sekarang tak dapat diberitahukan kepada kita Sekarang kita akan pergi ke pulau sana Atau menunggu dijemput orang Tanya Tio Sen Kita sudah menunggu satu malam Menunggu lebih lama lagi juga tidak Soal supaya tidak diperhatikan orang Eh, betul tidak Kutu busuk tua kata Oh Tio A Choliu Hiang seperti tidak mendengar pertanyaannya Sebaliknya ia malah bertanya Mana saudara perkita eh Ya rasanya sudah lama tidak kulihat dia Seru Oh Tio A dengan melenggong Jangan-jangan dia ikut berangkat bersama Eng Ban Li Waktu kapal kandas Ia seperti tidak berada di geladak Kata Tio Sen Betul, Eng Ban Li memang berangkat sendirian Tukas Kim Leng Chi Habis kemana dia? Masa sembunyi Ujaroh Tio A sambil mengenitkan Dai Mari kita cari dia Tak peduli kemana dia Kita harus menemukan dia Ajak Tio Sen Beramai-ramai mereka lantas turun ke kabin kamar pertama Di sebelah kiri adalah tempat tinggal Goan Sui Hun Di situ sudah kosong Tiada seorang pun Dengan sendirinya kamar ini cukup indah dan resik Tapi warnanya boleh dikatakan kacau balau Dan membuat pusing kepala orang yang memandangnya Kamar orang buta memang tidak memerlukan perpaduan warna yang serasi Orang buta tak dapat melihat Cukup dirabah dengan tangan saja Asalkan terasa halus lunak sudah merupakan kenikmatan baginya Kamar kedua adalah tempat tinggal Chow Liu Ji yang bertiga Dengan sendirinya sekarang juga kosong Di kamar Kim Leng Chi dan Eng Ban Li tentu saja juga tidak terdapat siapa-siapa Waktu mereka mendatangi kamar pojok kanan kamar terakhir pintu ternyata masih dipalang dari dalam Tentunya kau cuti yang tinggal di sini Mungkinkah dia yang membunuh pekelak lalu mayatnya disembunyikan di kolong ranjang Kata Tio Sam Seakan-akan hal itu telah terjadi dan dilihatnya sendiri Air muka Oh Tio Arada berubah cepat ia mendobrak pintu sekuatnya Pintu terbuka tapi di dalam kosong melompong Apapun tidak ada sampai tempat tidur juga tidak ada Dengan mendongkoloh Ti Hoa melototi Tio Sam terpaksa Tio Sam pura-pura tidak tahu Kamar tidur Koa Lem dan Hoa Cin Cin terasa masih berbau harum Cuma penghuninya juga sudah pergi Kamar sebelahnya adalah tempat kecelakaan Koh Bwe Taisu Setiba di depan pintu, Tio Sam lantas mengkiri katanya Kukira kamar ini tidak perlu diperiksa, kenapa tidak tanya Oh Ti Hoa Sejak beliau mengalami kecelakaan kamar ini sudah dicuci bersih Siapa yang berani masuk ke sini mengapa tidak berani tanya pula Oh Ti Hoa Koh Bwe Taisu mati penasanan arwah beliau tentu masih menunggu di dalam dan ingin menuntut balas Kata Tio Sam pula dengan tertawa Sampai di sini kembali ia merinding lagi Orang yang suka menakut-nakuti orang, sering-sering akan ketakutan sendiri Malah apalagi kalau terbayang betapa lihainya ketika Koh Bwe Taisu masih hidup Setelah mati tentu juga akan menjadi setan yang bengis Air muka Kim Lenci tampak rada pucat Dengan menggigit bibir ia berkata Kamar ini janganlah diperiksa Sebenarnya Oh Ti Hoa juga rada merinding Bisa jadi dia akan lewatkan kamar ini bila si Nona tidak menambahkan ucapannya itu Tapi lantaran Kim Lenci menganjurkan jangan memeriksa kamar itu Oh Ti Hoa jadi sengaja mau memeriksanya Pintu kamar itu tertampak digembok dari luar Tio Sam bergumam pula Kalau kamar tergembok dari luar Orang lain mana bisa masuk ke situ Belum habis ucapannya Sekali pun tir Oh Ti Hoa telah patahkan gemboknya dan menolak daun pintu Sekonyong-konyong terdengar suara cia-ciut yang menyeramkan Apakah ini suara setan? Baru saja Oh Ti Hoa hendak mundur keluar Tau-tau sepotong benda hitam menyambar ke mukanya Secara otomatis Oh Ti Hoa menyempuk dengan tangannya Kontan benda hitam itu jatuh ke lantai sambil mengeluarkan suara mencicit Kelelawar, kalau Yang terpukul jatuh ke lantai itu kiranya cuma seekor kelelawar saja Tapi saat ini Bagi pandangannya di dunia ini mungkin tiada makhluk lain yang lebih menakutkan daripada kelelawar Seketika ia merasa seluruh ruas tulang tubuhnya seakan-akan linung Dari mana datangnya kelelawar ini? Datang dari neraka? Bisa jadi kamar ini pun sudah berubah menjadi neraka Kalau tidak, mengapa kamar ini masih berbawa nir darah? Padahal sudah tercurci bersih Mendadak Tio Sam menjerit hi Darah, lihatlah di tubuh kelelawar ini ada darahnya Kelelawar yang hitam itu tampak berlumuran darah merah Kupukul mati dia, tentu saja berdarah Oh Ti Hoa berusaha menjelaskan tapi tidak urung suaranya menjadi rada kenar Tio Sam menggeleng, katanya Kelelawar sekecil ini mana bisa mengeluarkan darah sebanyak ini? Konon, konon kelelawar suka mengisap darah manusia sambil bicara ia jadi menggigil sendiri Muka Kim Leng Chi berubah pucat dan menyurut mundur Mendadak Tio Sam menjerit hi yang mengalangi si nona dan berkata dengan suara tertahan Tampaknya di kapal ini masih penuh bahaya, kita sama sekali tidak boleh terpencar Tapi, tapi kelelawar, dari mana, dari mana datangnya darah kata Kim Leng Chi dengan parau dan terputus-putus Coba ku periksa ke dalam kamar, kata Choh Liu Hiang Di pelopori Choh Liu Hiang, barulah semua orang berani masuk Di dalam kamar sangat gelap, bau darah bertambah menusuk hidung Pek lak tampak menggeletak di tempat matinya Koh BW Taisu kemarin itu bahkan gaya membujurnya juga serupa Cuma pada dadanya bertambah sebuah cap tangan dan darah tampaknya masih mengalir Kim Leng Chi merasa mual, cepat dia memutar tubuh dan tumpah-tumpah di pojok kamar Satu-satu nfa orang yang masih sanggup bersuara mungkin cuma Choh Liu Hiang Ia tercengang agak lama, kemudian baru berkata, Tisim Jiu, dia juga mati oleh serangan Tisim Jiu Siapa-siapa yang membunuhnya? Dan apa sebabnya Gumam Tio Sen? Mendadak Oh Ti Hoa membalik tubuh dan menghadap Kim Leng Chi Mukanya tampak pucat dan kelihatan menakutkan Sekata demi sekata ia tegur nona itu Coba julurkan tanganmu kalau tadi Kim Leng Chi tidak menggubrisnya Sekarang dia menjawab dengan suara rada gemetar Untuk, untuk apa aku ingin melihat tanganmu? Kata Oh Ti Hoa Tapi Kim Leng Chi malah menyembunyikan tangannya ke belakang Jawab nefas sambil menggigit bibir Tanganku tidak menarik Silakan kau lihat tangan orang lain saja Orang lain sudah pergi semua Mana bisa menjadi pembunuh disini jengek Oh Ti Hoa Seketika Kim Leng Chi menjerit Apa maksudmu? Kau kira akulah yang membunuh dia siapa lagi Kalau bukan kau jawab Oh Ti Hoa bengis Suara teriakan Kim Leng Chi tambah keras Tidak kalah kerasnya daripada suara Oh Ti Hoa Berdasarkan apa kau tuduh aku sebagai pembunuhnya Lebih dulu kau mengadang kami di sana Kemudian menyuruh kami jangan masuk kamar ini Jelas lantaran kau khawatir kami menemukan mayatnya betul Tidak tanpa menunggu jawaban si Nona Segera Oh Ti Hoa menyambung pula Apalagi sekarang Koh Bwe Taisu sudah meninggal Kualem dan Hoa Chin Chin juga sudah pergi Orang yang mahir Tisim Jiu di kapal ini hanya tinggal kau saja Sekujur badan Kim Leng Chi tampak gemetar Saking menahan emosinya Serunya terputus-putus Kau, kau bilang aku mahir Tisim Jiu Jika kau dapat memainkan Jing Hang Kep Saksi kebanggaan Hoa San Pei Tentu kau pun dapat belajar Tisim Jiu Saking gemasnya Sampai bibir Kim Leng Chi berubah putih Jengeknya Heto meter anjing bisa kentut Kau pun pintar kentut Apakah itu berarti kau pun anjing Oh Ti Hoa melengat Agak lama melototisi si Nona Tiba-tiba ia menghela nafas katanya Boleh terserah padamu Mau maki atau mau pukul diriku Betapapun kita adalah sahabat Cuma, sahabat tinggal sahabat Keadilan tinggal Keadilan apapun juga Aku harus menuntut Keadilan bagi yang sudah mati Kim Leng Chi juga mendelik padanya Air mata Tampak berlinang-linang dan merembes keluar Meleleh di pipinya yang putih Lalu menetres di leher bajunya Yang berwarna ungu muda Pedih juga Oh Ti Hoa Tapi terpaksa ia keraskan hati Dan pura-pura tidak tahu Kim Leng Chi membiarkan air matanya Bercucuran tanpa mengusapnya Dia masih melototi Oh Ti Hoa Katanya dengan tegas Jika kau yakin aku adalah pembunuhnya Apapun yang dapat ku katakan terserah padamu Belum habis ucapannya Pecahlah tangisnya Ia mendekat muka dan tergerung-gerung Oh Ti Hoa mengepal tinjunya erat-kerat Termangu-mangu sejenak lalu membalik tubuh perlahan Choliu-hi yang masih berjongkok di samping mayat peklak Entah apa yang dilihatnya Oh Ti Hoa menggereget dong kau serunya Hi menurut kau kira bagaimana harus ku lakukan padanya Tanpa menoleh Choliu-hi yang menjawab Ku kira lekas kau minta maaf padanya lebih cepat lebih baik Apa? Minta maaf Kau suruh aku minta maaf Oh Ti Hoa menegas dengan heran Ya bahkan tidak cukup minta maaf saja Kau masih harus katakan padanya Bahwa kau ini memang berengsek Si Tolol yang sok pintar Habis itu gambarlah pipimu sendiri beberapa kali Oh Ti Hoa jadi melenggong Katanya sambil merabah hidung Kau benar-benar menghendaki aku berbuat demikian Choliu-hi yang menghela nafas Katanya Sekalipun hal ini sudah kau lakukan Belum tentu nonakim memaafkanmu Masa kau anggap dia bukan pembunuhnya Tanya Oh Ti Hoa ragu-ragu Sudah tentu bukan Jawab Choliu-hi yang Berdasarkan apa kau berkata demikian Pertama Mayat pek lak sudah dingin dan kaku Darahnya juga sudah lama membeku kuku Jarinya saja sudah biru hitam Hal ini pun sudah kulihat Setiap orang mati mempunyai tanda-tanda begitu Tapi seorang mati sedikitnya harus 3 jam Kemudian baru akan berubah begitu 3 jam Maksudmu dia mati sebelum tengah malam Betul saat itu kapal membentur karang dan kandas Nonakim juga berada di atas geladak Bahkan berdiam di sana hingga lama Mana mungkin turun kemari membunuh orang Oh Ti Hoa Jadi melongo tak bisa omong lagi Selain itu Dengan ilmu silat pelak sekalipun Koh BW Taiso hidup kembali juga tak bisa membunuhnya Dengan sekali pukul kecuali dia cuma berdiri melenggong dan lupa melawan Bisa jadi dia tidak tidak mengira orang itu akan membunuhnya Maka dia sama sekali tidak berjaga-jaga Kata Oh Ti Hoa ragu-ragu Tapi sampai sekarang wajah pelak masih kelihatan menampilkan rasa terkejut dan seram Jelas sebelum mati dia melihat seseorang atau melihat sesuatu kejadian yang amat menakutkan Setelah tertawa lalu Chow Liu yang melanjutkan Dan setiap orang tentu takkan merasakan Nonakim adalah orang yang menakutkan Betul tidak Oh Ti Hoa melenggong pula Mendadak ia membalik tubuh dan menjurah kepada Kim Leng Chi Ucapnya, ya, aku, aku bersalah akulah yang kentut Harap engkau jangan marah lagi dan sudi memaafkan diriku Kim Leng Chi melengos ke sana dan menangis lebih sedih Ya, aku memang berengsek, orang tolol yang sok pintar Gumam Wah Ti Hoa menyengir Aku memang pantas mampus Kepalaku dipenggal 120 kali juga pantas Mendadak Kim Leng Chi berpaling dan bertanfa Kau bicara setulus hati sudah tentu setulus hati Jawab Oh Ti Hoa Aku tidak ingin memenggal kepalamu Aku cuma ingin memotong lidahmu saja Agar selanjutnya kau tidak dapat sembarangan omong Ucap Kim Leng Chi Seret, ia melolos belatinya dan berkata pula dengan melotot Nah berani tidak kau memberikan lidahmu bisa menyelamatkan kepala Sudah puas bagiku cuma sebuah lidah saja Ya apa artinya, masa ku tolak ujar Oh Ti Hoa sambil menyengir Baik, julurkan lidahmu seru Kim Leng Chi Oh Ti Hoa benar-benar memejamkan matu dan menjulurkan lidahnya Julurkan panjangan sedikit Kata si Nona Ingin bicara tapi lidah terjulur tentu saja tidak mampu bersuara Terpaksa Oh Ti Hoa hanya menyengir saja Dengan tertawa Tio Sen menambahkan Nona Kim, jika mau potong lidahnya harus dipotong sebatas bongkot Agar nanti jika kita kehabisan makanan Lidah ini dapat dibuat bistik Kurasa lidahnya tidak cukup panjang lebih baik Kalau ditambah lagi kedua daun telinganya Ujar Tio Sen Boleh ditambah pula batang hidungnya Toh cepat atau lambat hidungnya pasti akan terlepas di kucek-kucek sendiri olehnya Selacoh liuhi yang tiba-tiba Serentak Oh Ti Hoa berteriak Hi kalian anggap diriku ini apa? Babi panggang mendadak Kim Leng Chi tertawa meski air mati masih meleleh di wajahnya Perempuan yang menangis sambil tertawa memang jauh lebih mempesona Mirip setangkai bunga yang mekar dihiasi butiran embun Seketika Oh Ti Hoa terkesima memandang si Nona Tiba-tiba ia merasa perempuan yang paling disukainya tetap Kim Leng Chi Nona ini tidak sok berlagak Tidak ailmen dan juga tidak genit-genitan Tidak sirikan juga tidak suka dendam Suka terus terang, polos dan jujur Dalam keadaan betapa buruk Dia masih dapat bergurau untuk melonggarkan perasaan sendiri yang tertekan Berbareng juga untuk menghibur orang lain Perangainya yang suka marah-marah cepat datangnya Tapi lenyapnya juga cepat Sifat ini mirip benar dengan dirinya Singkat kata, Oh Ti Hoa merasa kebaikan si Nona terlalu banyak untuk dihitung satu per satu Jika anak perempuan sebaik ini dikesampingkan begitu saja Kemana lagi akan mencarinya? Maka diambia Oh Ti Hoa bertekad, selanjutnya akan baik-baik kepada si Nona Tidak akan membuatnya marah lagi Dengan termanggu-manggu Oh Ti Hoa memandangi Kim Leng Chi dan melupakan orang lain yang berada di sekitarnya Tio Sam menghela nafas, katanya sambil menggeleng Nona Kim tidak jadi memotong lidahnya tapi tampaknya sukmanya sudah kepotong Bukan saja sukmaku, hatiku pun ikut terpotong Gumam Oh Ti Hoa Dengan pelahan, Kim Leng Chi mengetuk kepala Oh Ti Hoa dengan punggung belatinya sambil mengomong dengan tertawa M-A-A kau masih punya hati Kukira hatimu sudah lama dimakan Anjing tawa anak gadis sesudah menangis Memang mirip cahaya matahari sesudah hujan gerimis Hal ini membuat Long juga perasaan semua orang yang semula sangat tertekan Tapi ketika Kim Leng Chi melihat mayat pek lak seketika lenyap pula tertawanya Katanya, mengerikan sekali kematiannya Siapa, siapakah yang turun tangan sekeji ini semalam ketika kapal menuruk karang dan kandas Rasanya setiap orang berada di geladak Ujar Tio Sen Waktu itu ku ketahui pek sian sing tidak Tidak ikut hadir di sana Tadinya ku kira dia tidak Tidak berani bertemu denganku Maka-maka sengaja tinggal di kamarnya Kalau, kalau dia tak menghindari diriku Mungkin, mungkin dia takkan terbunuh Kata Kim Leng Chi dengan mati merah dan pedih Ini bukan salahmu Seru Oh Ti Ho A Yang membunuh dia kalau bukan kau cuti yang pasti Ting Hong Sebab hanya kau cuti yang saja yang punya alasan untuk membunuhnya Ketika dia mengetahui mereka juga berada di kapal ini Tentu saja dia terkejut dan takut Maka berusaha membunuhnya Memang beralasan Selah Tio Sen Cuma sayang waktu itu kau cuti yang sudah pergi sebelumnya Oh Ti Ho A terkesiap Katanya pula dengan ada gelagapan Bisa jadi, bisa jadi mereka kabur setelah membunuh Kita kan tidak dapat memastikan kapan matinya pelak Betul tidak Tapi kau cuti yang dan Ting Hong jelas tak dapat menggunakan Tisim Jiu Ujar Coh Liu Hiang Dari mana kau tahu Tanya Oh Ti Ho A Sebab Tisim Jiu yang diakinkan Koh BW Taisu ini justru khusus digunakan Untuk menghadapi orang di Pian Huktu ini Tutur Coh Liu Hiang Ini pun membuktikan bahwa Tisim Jiu yang lihai itu Tidak sampai bocor keluar Betul, kata Oh Ti Ho A Setelah berpikir Menurut keterangan Nona Ho A Katanya Koh BW Taisu juga baru saja berhasil meyakinkan Tisim Jiu Jika demikian orang yang mahir Tisim Jiu kan ada tiga orang Kata Tio Sen Memang betul ada tiga orang Sahut Oh Ti Ho A Tidak, tinggal dua saja Sebab Koh BW Taisu sudah mati Tukas Coh Liu Hiang Aku berani menjaminin pembunuhnya pasti bukan koalem Sebab semalam dia berada bersamaku Tak mungkin bisa pergi membunuh orang Kata Oh Ti Ho A pula Kim Leng Chi seperti ingin ngomong apa-apa Tapi urung setelah memandangi Coh Liu Hiang sekejap Tio Sen melantas berteriak Aha betul semalam Nona Ho A orang terakhir yang naik ke geladak Waktu dia datang, kebetulan kulihat dia Waktu itu pun kulihat sikapnya rada-rada tak beres Oh Ti Ho A melotot tanyanya Maksudmu Ho A Chin Chin siapa lagi kalau bukan dia jawab Tio Sen? Tak mungkin, ujaroh Ti Ho A sambil menggeleng Jika kalian menuduh dia sebagai pembunuhnya Aku tidak percaya Kim Leng Chi meliriknya sambil mendengus Heto meter kau cuma percaya aku saja yang dapat membunuh orang Terkadang aku pun bisa pingsan bila melihat darah Kata Tio Sen Untuk mati mungkin sangat sulit Kalau ingin pingsan memang sangat mudah Apapun juga, aku tidak percaya Nona Cilik selembut itu dapat membunuh orang Kata Oh Ti Ho A Jika benar dia menjadi pembunuhku Kira ada orang akan sedih setengah mati Ia melirik Chow Liu Hiang sekejap Lalu bertanya Betul tidak, kutu busuk tua? Tapi Chow Liu Hiang tidak memberi komentar apapun Tiba-tiba Kun Leng Chi menghela nafas dan berkata Terus terang melihat kelembutan Nona Ho A itu Aku pun tidak percaya dia sanggup membunuh peklak Benar, jangan lupa ilmu silat peklak tergolong jago kelas 1 Bahkan koalem mungkin juga bukan tandingannya Sedangkan Ho A Chin Chin masih muda belia Ilmu silatnya tak nanti lebih tinggi daripada koalem Mana bisa dia membunuh jagoan sehebat peklak Tio Sen melenggong juga Ucapnya kemudian Sebenarnya aku pun tidak bilang Nona Ho A itu pembunuhnya Aku cuma merasa ada kemungkinan begitu Tapi aku merasa sama sekali tiada kemungkinan begitu Ujar Ho Ti Ho A Jika bukan dia, lalu siapa? Masa arwah Koh BW Itay Sugeng tayangan mencari korban Gumam Tio Sen? Kim Leng Chi jadi pucat dan takut lagi Ia tarik Ho Ti Ho A dan membisikinya Tempat ini terasa seram Kalau mau bicara marilah bicara di atas saja Betul, orang Pian Huk Tu mungkin sudah datang menjemput kita Kata Oh Ti Ho A. Setelah mereka keluar semua, mendadak Chow Liu yang berjongkok dan mengorek sesuatu di lantai dengan kuku jarinya lalu dibungkusnya dengan secari kertas kecil dengan hati-hati. Memangnya apa pula yang diketemukannya?